Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillah, kembali lagi dalam acara Ayu Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, semangat yang kita gaungkan dapat melahirkan generasi-generasi yang cerdas. Cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual, sehingga melahirkan generasi-generasi yang islami yang tentunya akan membanggakan di bumi persadapertiwi ini. Nah, tentunya misalnya di rumah, hal itu bisa kita jangkau, bisa kita raih, diantaranya dengan mendekatkan diri, berinteraksi dengan kalam-kalam Allah SWT. Karena Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Pembahasan kita pada hari ini adalah Quran Surah Al-Qolam, yang kita sekarang sudah masuk pada ayat ke-23 dan 24. Nah, sekarang, tadi teman-teman kita yang tergabung Piazum sudah memecah di dua ayat ini. Sekarang kita akan koreksi. Jadi, ada beberapa tempat yang sedikitnya tersendat, ya. Nah, apa yang menyebabkan? Nah, sekarang kita cek, nih. Kita cek di ayat ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya rasa, enggak ada masalah, ya. Teman-teman, kita sendiri sudah sangat jelas membaca ikhfa dengan disambar-sambarkan. Ya, ditekan selama dua harokat. Wawum ya, bimati bertemu dengan ya. Teman-teman, kita sudah pas membacanya dengan idhar syafawi, ya. Dengan idhar syafawi, dijelas-jelas, tidak dibaca gunah. Ya, ta'kho. Kho-nya agak sedikit, harus ditebalkan. Nah, di ayat ke-24, ada sedikit tersendat, ya. Al-la ya dekholan. Nah, disana al-la. Nun mati bertemu dengan la, ya. Nun mati bertemu dengan la, disana ada idharom bilagunnah. Ya, ada idharom bilagunnah. Al-la. Jadi, teman-teman, kita sudah pas bacanya al-la, bukan an-la, ya. Karena dia langsung masuk ke dalam huruf lam. Ketika nun bertemu dengan la itu, dia langsung masuk ke dalam huruf lam. Al-la. Al-la ya dek dal khalqal as-sugro. Al-la ya dek. Nah, disana yang ada tersendat itu huruf nun. Yang kita baca menjadi wajibal gunah. Al-la ya dekholan naha. Jangan sampai kita di lamnya ada tersendatnya. Tidak. Jangan. Kholan. Jangan, ya. Maka, tipsnya kita membaca itu, misalnya, di ayat ke-24, ya. Kita membaca al-la. Maka, mata kita sudah beralih di ya dekula. Untuk memverifikasi. Ya. Nah, jadi jangan sampai mata dengan lisan itu, ya, sama barengan. Nah, itu yang sering terjadi kesalahan dalam membaca. Ya. Al-la ya dekulannahal yauma. Apalagi dia berpindah ke baris berikutnya. Ya. Maka, harus cepat-cepat. Yauma. Jadi, kita membaca yauma. Mata kita sudah berpindah posisi ke baris berikutnya. Untuk memverifikasi. Ini panjang pendek. Nah, kadang kalau kita terlalu lambat, maka maunya ditarik-tarik. Akhirnya, maunya panjang. Yauma. Nah, karena mata kita dengan mulut sebarengan. Ya. Nah, itu yang sering terjadi kesalahan. Maka, yauma alaikum miskin. Akhob di, akhob di sana. Oke. Baik. Bagaimana lagi? Coba di cek audionya. Bisa masuk? Di ayat ke-23 dan ayat ke-24. Coba. Silahkan lagi. Ya, 23. Ya, 23-24 ya. Oke, silahkan. Oke, baik. Yang baru bergabung. Siapa namanya? Melinda. Ya. Salma ya. Ya, yang baru bergabung. Silahkan. Salma. Ya, Pak. Ya. Silahkan. Di ayat ke-23 dan ayat ke-24. Silahkan, Salma. A'udhu billahi minash syaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'atalakuwahum yatakhaqatun. Alla yadhulannaha yawma alaikum miskin. Sadakallahul adilin. Jadi, teman-teman kita sering bertanarus ya. Sering muratal yang cepat. Tapi, teman-teman harus diperhatikan juga ya. Karena ini sambil kita belajar edukasi. Jadi, perhatikan hukum-hukum yang di dalamnya. Jadi, ditahan kita sepakat dibaca satu alif. Nah, maka dibaca fanpo. Jangan sampai fan to laku. Nah, jadi seperti itu. Karena kita, ini ada proses edukasinya. Jadi, fan to laku memang boleh. Ketika kita misal muratal, tadarus, itu tidak sampai satu alif. Nah, tapi harus rata. Nah, tapi untuk hari ini kita, karena ini proses edukasi, Untuk memproses edukasi teman-teman di rumah juga. Maka kita sepakat gunah-gunahnya, panjang-panjangnya disempurnakan. Nah, jadi fan to ditekan selama dua harikat. Setara dengan satu alif. Dengan disamarkan. Fata laku wahum yatakhafadun alla ya. Yadkhulannaha khulannaha. Jadi, nun wajib al-gunah. Maka satu alif dia. Setara dengan dua harikat. Ditekan selama dua harikat. Khulannahal. Nahal, langsung ya. Nahal. Maka alif itu tidak berfungsi ketika ada huruf sukun setelahnya. Jadi, dia langsung masuk ke huruf sebelum setelahnya. Khulannahal yawma'alaykum miskin. Oke, tuntas di ayat ke-24. Sekarang kita lanjutkan dua ayat setelahnya. Ayat ke-25 dan ayat ke-26. Ya. Di sana. Ya. Baru bergabung. Ada Maulani ya. Silakan. Maulani. Coba dibaca. Ayat ke-25 dan ayat ke-26. Silakan. Alia ya. Silakan. Ya, Pak. Dengar, Pak. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adhu. Wa'adhu wa'adhu ala haradil qadirin. Satu ayat lagi. Dua enam. Wa'adhu wa'adhu ala haradil qadirin. Ya. Satu ayat lagi. Falammar. Falammar. Falammar awhaa kolu inna azalu. Oke. Nantikan kita koreksi. Coba Salma. Diulang kembali Salma. Di ayat ke-25 dan 26. Silakan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adhu ala haradil qadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adhu ala haradil qadirin. Falammar awhaa kolu inna laba alluun. Sadaqallahul azim. Ada Siti Merhamah. Silakan. Bisa terhubung Siti Merhamah. Ya. Silakan. Anjut mikrofonnya. Siti. Oke. Gangguan ya. Kita beralih ke Rahmat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adhu ala haradil qadirin. Falammar awhaa kolu inna laba alluun. Wa'adhu ala haradil qadirin. Baik. Akan kita kaji ya. Ada berbagai hukum yang memang harus kita ulas. Nanti takut ada yang salah dalam membaca. Tapi akan kita ulas tentunya setelah pariwara. Berikut ini tetap di. Ayo mengaji. Generasi cerdas. Generasi Quran.